Halo Blues, Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada di video kali ini kita iris tipis-tipis tentang tim kesayangan kita The Blues Chelsea dan juga pelatih kita Mauricio Pochettino ada pernyataan terbaru Pochettino dilansir dari Daily Mile dimana Mauricio Pochettino mengatakan kami perlu menetapkan prinsip-prinsip tentang bagaimana kami bermain dari belakang dan menekan evolusi sistem dinamika bermain dengan 2 atau 3 back, berapa banyak di tengah dan bagaimana kami akan menyerang di lini tengah area yang tepat kemudian Mauricio Pochettino juga mengatakan kesempurnaan hanya tiba ketika Anda punya waktu para pemain saling mengenal dan kepercayaan diri tinggi serta tingkat persaingan yang sangat tinggi jadi kemungkinan besar di Laga The Blues ketika tandang ke markas bernemot di hari ahad nanti di hari ahad esok tentu bisa dipastikan Pochettino masih akan tetap bermain dengan skema 3421 dan saya teringat dengan komentar yang diberikan oleh teman kita di video saya sebelumnya komentar dari Kai Havers Chelsea 6586 dia mengatakan kalau Chelsea main 3421 tidak akan kemana-mana intinya Chelsea harus main 4231 baru bisa bantai-bantai lawan saya sepakat dengan komentar ini sangat setuju karena kita melihat di pramusim ya Chelsea sangat cocok dengan skema ini skema 4231 karena memang saat ini The Blues Chelsea ya squad The Blues Chelsea diguni pemain-pemain yang bertipikal pemain yang suka dengan gaya bermain counter attack cepat ya karena mereka ini mengandalkan speed seperti Noni Madweke kemudian Rahim Sterling Nicholas Jackson Michael Lemudrik mereka akan lebih senang bermain ya high pressing di tengah kemudian kita menunggu kesalahan lawan kemudian kita melakukan serangan balik cepat ya dan itu terbukti ya ketika pramusim Nicholas Jackson bisa tampil luar biasa ya striker ini pemburu gol dan saya tidak terlalu memikirkan kalau saat ini Nicholas Jackson menjadi striker dengan nilai SG ya terendah di Premier League ya karena ini baru laga keempat ya dia juga sudah mencetak satu gol tetapi striker ini butuh space ya di lini depan dan ketika Chelsea atau Mauricio Pochettino bermain ya tetap dengan skema 3421 mengandalkan position ball ya tentu pemain ini tidak akan bisa secepat itu beradaptasi dengan gaya bermain position ball kita jangan mengikuti strategi Pep Guardiola ya dengan mengandalkan position dia punya gelandang yang memang benar-benar layak atau pas menggunakan skema position apalagi dia mempunyai Kevin De Bruyne ya Rodri gelandang-gelandang yang menurut saya ketika Citi menguasai laga kemudian buntu di lini serang mereka mampu melakukan atau memberikan ancaman ke gawang lawan melalui shooting dari luar kotak penalti dan shooting mereka akurat itu yang tidak kita miliki ya di lini tengah The Blues saat ini ya jadi skema 3421 menurut saya tidak jalan ya di squad The Blues ya progress juga menurut saya tidak ada jadi ini seperti sesuatu yang sia-sia ya yang dilakukan oleh Morsi Pojitino dan kita tidak tahu bagaimana cara untuk menyampaikan ya kepada Morsi Pojitino apalagi kita fans-fans yang ada di Indonesia jadi kita doakan saja semoga Pojitino segera sadar ya segera merubah skema 3421 ke skema andalannya 4231 atau mungkin skema 433 yang saya rasa lebih cocok ya dengan para pemain The Blues saat ini ya yang mengandalkan kecepatan serangan balik cepat ya dan terlihat mereka lebih nyaman dengan skema 4231 jadi saya khawatir laga kita di hari ahad besok ya menghadapi Burnham Mood ya kalau ditanya apakah Chelsea bisa meraih kemenangan tentu menurut dengan entengnya mengatakan bahwa Chelsea ya pasti bisa mengalahkan Burnham Mood ya meskipun bermain di markas lawan ya bermain di laga away ya Chelsea pasti bisa meraih kemenangan tetapi ada kecemasan ya ada was-was di dalam hati ya berbeda dengan mulut ya bahwa jangan sampai laga ini akan berakhir sama ketika kita bertandang ke markas WSM United ya London Stadium kita menguasai laga tetapi akhirnya kita kalah dengan skor 1-3 kemudian kekhawatiran selanjutnya adalah jangan sampai laga ini ber akhir sama seperti ketika kita menjamu Nottingham Forest di atas kertas kita unggul segalanya dari Nottingham Forest tetapi kenyataannya hasil akhir Forest menang ya di stand for bridge dengan skor 0-1 ya ini pasti bukan hanya kita fans yang ada di Indonesia tapi fans yang ada di sana pasti lebih keras lagi protesnya bahwa kita tidak boleh bermain dengan skema ini secara terus menerus ada sesuatu yang tidak jalan ya bukan kita tidak sabar dengan proses tetapi proses yang seperti apa yang kita inginkan ya pasti yang jalan ya proses yang punya progres yang jalan kalaupun tidak jalan ya merangkatlah setidaknya ada sesuatu yang kita harapkan di pertandingan pertandingan selanjutnya bahwa Pochettino sedang membangun fondasi ya permainan Chelsea yang lebih baik tetapi dengan memainkan beberapa pemain di luar posisinya ini membuat kita pesimis apakah Pochettino benar-benar bisa ya membawa Chelsea ke tempat yang sebenarnya seperti janjinya ketika pertama kali dia datang ke Stamford Bridge bahwa dia ingin mengembalikan Chelsea ke tempat yang semestinya yang memenangkan semua gelar yang bisa dimenangkan ya meskipun tentu harapan kita tidak terlalu banyak ya kepada Mochettino apalagi ini adalah masalah ini adalah masa transisi ya banyak pemain baru ya tetapi kalau saya melihat hampir sama lah dengan era pertama Chelsea Mourinho di squad The Blues di musim 2004-2005 dimana banyak pemain baru didatangkan bukan hanya dari lini serang lini tengah juga ya pemain belakangnya juga dan penjaga gawang ya dia mendatangkan Peter Cek ya Jerry Jarosik Paul Ferreira Ricardo Calvalho kemudian Didier Drogba yang dia padukan dengan pemain atau muka-muka lama seperti Frank Lampard yang didatangkan dari West Ham United ketika West Ham terdegradasi ya kemudian John Terry yang dipromosikan dari Akademi ya sama seperti Levi Collier saat ini ya jadi saya melihat ada kesamaan lah era pertama Joshua Mourinho dan juga era pertama dari Mauricio Pochettino kita lihat saja nanti ya mungkin terlalu cepat kalau kita menganggap bahwa Pochettino gagal ya karena ini baru laga keempat Premier League dan masuk ke pekan kelima laga kelima dan satu laga di Karabokap jadi baru lima pertandingan Pochettino bersama The Blues Chelsea di laga resmi tentu terlalu dinih mengatakan bahwa Pochettino tidak bisa membawa Chelsea bermain lebih baik lagi ketimbang musim kemarin bahkan ada media juga yang sudah mulai memprediksi siapakah yang akan dipecat lebih dulu Mauricio Pochettino di Chelsea atau Eric Ten Hag di Manchester United karena dua tim ini merupakan tim yang punya squad termahal di Premier League saat ini dimana posisi kedua tim ini juga berada berdekatan ya peringkat 11 Manchester United dan juga Chelsea di rank 12 ya tim kesayangan kita berada di rank 12 dengan koleksi 4 poin jadi harapannya ya Pochettino segera sadar dan kembali berpikir jernih ya tidak mendengarkan masukan dari manapun tetap bermain dengan skema andalannya 4-2-3-1 tentu itu harapan kita tidak ada lagi pemain yang bermain di luar posisinya seperti Ben Chilwell yang bermain di winger kadang bermain di flank kiri Levi Colwell posisi center back bermain seolah-olah dia sebagai fullback kiri jadi itulah harapan kita sebagai fans mengembalikan Chelsea yang punya identitas punya karakter ketika bermain dimana di era-era sebelum Mauricio Pochettino semua tim ketika akan berhadapan dengan The Blues Chelsea wah mereka sudah bubuk mereka sudah yakin bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan The Blues jadi inilah yang hilang dari tim kesayangan kita saat ini dimana hampir semua tim sudah tahu cara mengalahkan The Blues yang meskipun The Blues bermain dengan posisi mereka hanya menunggu mereka mencoba untuk partir Blues sesekali melakukan counter attack karena sejauh ini tim kita selalu kebobolan entah itu dari counter attack cepat ataupun ketika kita melakukan kesalahan kalau teman-teman bilang Robert Sanchez tidak layak untuk berada di bawah Mr. The Blues Chelsea saya sepakat karena memang Robert Sanchez ini bukanlah keeper yang bertipikal seperti Manonor yang bisa maju mengagalkan serangan lawan ketika melakukan counter attack Robert Sanchez ini besar di Brighton dengan skema bertahan counter attack di mana dia tentu Robert Sanchez tidak terbiasa dengan jarak yang terlalu jauh dengan para pemain belakang yang ada di depannya jadi itulah menurut saya yang membuat Robert Sanchez saat ini tidak perform bersama The Blues Chelsea dan saya berharap Pochettino memberikan kesempatan kepada keeper yang kita rekrut Petrovic untuk berada di bawah Mr. De Blues Chelsea siapa tahu keeper ini bisa memberikan sesuatu dimensi yang berbeda ketika dia bermain karena saya memprediksi keeper ini bisa lebih hebat dari Thibaut Courtois yang kita jual ke Madrid oke teman-teman mungkin itu dulu ya yang bisa saya share di video kali ini terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa klik like dan subscribe saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih